Intro Sampai dengan hari ke-9 Kamis 31 Oktober Operasi Jebratoba 2019 Satuan Lalu Lintas Polresi Bolga telah menindak 291 pelanggar lalu lintas di Kota Sibolga Operasi Jebratoba dimaksudkan untuk mewujudkan Harkam Tipmas dan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Kamsel Tipcar Lalu Lintas menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Dari pantauan tim liputan N2STV para pengendara selalu memberi alasan dan perkila agar tidak ditilang oleh petugas Ibda Suyadno, Kepala Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Sat Lantas Polresi Bolga mengatakan Polisi Satuan Lalu Lintas Polresi Bolga telah menindak 291 pelanggar lalu lintas yang didominasi oleh usia produktif dan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan tidak lengkapnya surat-surat kendaraan khusus untuk Kota Seburga sampai saat ini kita sudah menindak pelanggar sebanyak 291 pelanggar nah di namanya dominannya dari mana Pak pelanggar apa Pak? sampai saat ini pelanggar dominannya di roda 2, sepeda motor selain itu tampak sebagian pengendara enggan melewati operasi Jebra yang dilaksanakan oleh Polresi Bolga sehingga tidak sedikit pengendara yang berbalik arah untuk menghindari razia Edu Pasaribu salah seorang pengendara berpendapat operasi Jebra Toba sangat bermanfaat untuk kembali mengingatkan para pengendara agar melengkapi surat kendaraan serta membangun budaya tertib dalam berlalu lintas oke Pak, bisa diberikan tangkapannya terkait dengan operasi Jebrato Bapak? kalau kita, ya seperti tadi, ini terpiksa abad-lintas sedang ditulat mengerangnya kan dikuran merini tangkapan Bapak bagus nggak atau gimana? bagus lah Pak ada, kan untuk terpiksa lintas Pak oke, ini lengkap ya Pak, surat-surat dari Bapak? ini buktinya tadi, nanti jangan kita yang bilang lengkap ada petugas kalau lengkap, berarti jalan terus gitu lah ya Rizky Ramadhan, N2STV, memberitakan